Hai semua, bikin olahan tahu dan bihun yuk! Yang pertama, siapkan air hangat sekitar 500 ml dan rendam 2 keping bihun atau soun sebanyak 60 gram, lalu biarkan bihunnya sampai lembek. Sementara itu, siapkan juga 12 buah tahu ukuran kecil sekitar 500 gram, lalu hancurkan hingga halus. Tambahkan 1 buah wortel yang sudah diparut kasar, 2 butir telur, 1 batang daun bawang yang diiris halus, 1 batang daun seledri diiris halus juga, garam, lada, dan kaldu bubuk secukupnya sesuai selera. Dan terakhir, masukkan bihun yang sudah ditiriskan, saya gunting-gunting dulu supaya tidak terlalu panjang. Kemudian, aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa sambil tes rasa, dan setelah cukup, siapkan wadah, olesi dengan sedikit minyak goreng. Di sini, saya pakai cetakan kue pie, lalu masukkan adonan sampai 3,4 bagian sambil agak dipadatkan. Lalu, letakkan telur puyuh yang sudah direbus di tengahnya sampai setengah bagian terendam adonan. Lakukan proses ini hingga selesai, kemudian kukus selama 20 menit dengan api sedang. Jangan lupa, dandangnya sudah dipenaskan dulu ya. Lakukan proses mengukus hingga adonan habis. Saya di sini dapat 15 cup, cukup lumayan banyak. Setelah matang, matikan api dan biarkan dingin. Setelah dingin, keluarkan adonan dari cetakan. Lalu, culupkan pada kocokan telur. Dan goreng pada minyak panas dengan api sedang. Usahakan si tahunya ini terlendam minyak ya. Dan karena tahunya sudah matang dikukus, jadi di sini kita cuma mematangkan celupan telurnya saja. Dan setelah kuning kemasan, kita angkat, lalu tiriskan. Nah, ini dia tahu sarang burung atau tahu fantasinya sudah siap disajikan. Rasanya gurih, garing di luar, dan lembut di dalam. Bisa dijadikan cemilan atau sebagai lauk juga ya. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!